Kita yang panik dong Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Youtube Laras Kali ini Laras mau Unboxing Katanya HP anti banting Anti air dan Masih jarang banget Di Indonesia Kita mulai buka ya Ini internalnya ya Keluar Keluar Kepantesan kalau dibanting gak apa-apa Ini kayaknya karena Dari luar udah Biasanya Ini untuk HPnya Ini kuat Oh yes B type C Sama follow Terus di Segininya Terima kasih telah menonton! 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 pake lihat enggak? hahaha oh, lihat itu ini buat efek eh ini bisa, harusnya bisa ini buat flash ini buat air matnya ini buat air matnya disini ada buat QR kode scan jadi kalau mau nge-scan barcode apa-apa udah gak perlu pakai aplikasi tambahan, tapi udah ada bawaannya langsung kita sekarang cek disini tadi kan katain 6GB nah, disini bener tapi udah kepake sebagian untuk sistem pasti sekarang kita cek disini dia sudah dilengkapi dengan sistem manajernya jadi untuk ngebersihinnya itu gak perlu pakai aplikasi tambahan ini, langsung bisa bersihin ini ini power manager biasanya untuk saving mode juga ada power monitornya ini di pengaturannya ada network and internet connectednya, ada bluetoothnya ada buat baterai terus disini ini ada untuk fingerprintnya juga selain sensor wajah untuk unlocknya di belakangnya ini ada fingerprintnya di bawah kamera kalau untuk yang face unlock dia ada aja di depan disamping flash ini disini ada sensor ini flash sama ini kameranya jadi sekarang kita sudah selesai review hape ini hape doggie yang gedenya segini ini cocok banget untuk kalian yang suka main di luar ruangan ini untuk dari fisiknya udah pasti kuat untuk di air kalian gak perlu panik lagi kalau sedikit sedikit langsung ya hape gua mati gak gak perlu untuk hape ini tenang selagi nih tertutup dengan rapat kalian terus untuk di cuaca panas sama cuaca dingin gak perlu takut lagi buat berembun atau sebagainya kameranya juga pas banget gak perlu lagi kalian harus hape apa yang bagus buat foto udah gak perlu ini juga efek bokehnya udah dapet banget gitu kan nah terus untuk speakernya apa lagi kalian di luar ruangan gak perlu nih kayak gini gitu gak perlu karena ini udah 2 speaker jadi udah pasti kedengeran sama kalian atau untuk kalian yang suka kegiatan nih butuh ht udah bisa langsung pake hp ini gak perlu kalian bawa-bawa lagi ht tambahan jadi gimana ini rekomendasikan untuk kalian yang suka main di luar ruangan dengan harga yang masih di bawah 10 juta udah pas banget buat kalian nah sekian review laras hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semoga ini jadi info tambahan buat kalian see ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati